Pemirsa TGB Muhammad Zainul Majdi memuji keberhasilan Gibran Raka Buming Raka dalam memimpin kota Solo. Hal ini disampaikan oleh TGB saat mengadiri undangan makan siang di rumah dinas wali kota Solo, Logi Gantro. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi bersama keluarga memenuhi undangan makan siang wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka di rumah dinas wali kota Solo, Logi Gantro. Ketua Umum Harian Nasional Partai Perindo ini memuji kinerja Gibran sebagai wali kota yang membuat kota Solo menjadi kota yang enak dan nyaman dikunjungi. As Gibran ini satu dari pemimpin muda yang kalau dalam bahasa seterhana itu footprintnya jelas. Jadi bekasnya itu nyata, kinerjanya itu bisa dilihat. Kita kalau setiap kali ke Solo setelah beliau menimpin selalu ada hal-hal yang baru. TGB berharap Gibran bisa terus meretas jalannya untuk meluaskan kepemimpinannya bukan hanya di Solo tapi juga lingkup yang lebih luas. Dari Solo, Jawa Tengah, Sebtian Toro Ainyus melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Perdana Menhan Malaysia yang terhormat Dato Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan. Kunjungan Perdana Menhan Malaysia ini menunjukkan adanya hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dengan Malaysia. Prabowo Subianto mengapresiasi lawatan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan yang resmi dilantik pada 3 Desember 2022. Lawatan Perdana ini sekaligus perkenalan ke Kementerian Pertahanan RI dan menunjukkan eratnya hubungan bilateral antara kedua negara. Prabowo juga memberikan dukungan penuh serta meyakini bahwa pengalaman dan kapasitas Menhan Mohamad akan mampu meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan. Dalam hal ini, Kemhan RI terus berkomitmen untuk bersama-sama Kemhan Malaysia menciptakan hubungan bilateral pertahanan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia telah mendatang tangani MOU bidang pertahanan pada 8 Agustus 2022. Diharapkan dengan adanya MOU, kerjasama pertahanan kedua negara dalam bidang industri pertahanan, pendidikan, serta operasi dan latihan bersama akan semakin signifikan. Tim Liputan Ainews melaporkan.